Intro Hai guys kembali lagi di channel youtube mikrotek indonesia dan selamat datang bagi teman teman yang pertama kali mampir di channel ini selamat datang juga bagi teman teman yang sudah nungguin di hari senin pagi seperti biasa disini kita akan membahas tentang tips-tips menarik tentunya untuk penggunaan perangkat mikrotek dan kali ini kita akan membahas penggunaan EOIP Tunnel jadi bagi teman teman yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru EOIP atau Ethernet Over IP mungkin teman teman sudah sering lihat atau sering dengar tentang EOIP ini jadi ini adalah protokol proprietary dari mikrotek yang berbasis GRE ini protokol tunnel yang berjalan di atas koneksi IP jadi kalau teman teman mau menggunakan EOIP itu harus menggunakan router mikrotek dan ini bisa berjalan di atas IP artinya medianya itu bebas teman teman mau pakai kabel langsung itu bisa mau koneksi menggunakan point to point wireless itu juga bisa mau lewat internet bisa atau mungkin lewat protokol tunnel lain itu juga bisa jadi kita punya tunnel di dalam tunnel itu bisa yang keren dari EOIP ini adalah sifatnya dia seperti ethernet jadi dia ini bisa di bridge, bisa di kasih fillan, bahkan juga bisa di bonding untuk contoh kasus penggunaan tunnel itu biasanya kita menghubungkan dua sites yang jaraknya itu saling berjauhan misalkan dari Jakarta ke Jogja itu kan kita tidak mungkin untuk menarik kabel kita juga tidak mungkin untuk point to point wireless sehingga kita bisa memanfaatkan jaringan internet untuk melewatkan tunnel atau membuat tunnel nah contoh kasus disini saya memiliki dua router applied bayangin aja router yang pertama ini lokasinya ada di Jakarta dan router yang kedua ini ada di Jogja nah kebetulan di kedua sites ini untuk IP lokalnya sama kita menggunakan 192.168.208.0.24 nah karena EOIP ini bisa di bridge maka kita bisa menggunakan EOIP untuk tunnelnya untuk virtual koneksi nya untuk virtual kabelnya oke langsung saja kita coba kita pertama konfigurasi router 1 yang ada di site A router ini sudah saya lakukan basic config sudah bisa internetan bayangin aja sudah langganan ISP nah bagi teman-teman yang routernya belum di konfigurasi dasar silahkan konfigurasi dasar dulu untuk tutorialnya bisa teman-teman lihat linknya ada di deskripsi jadi pertama kita harus punya IP public ini kalau kita di internet lewat internet atau paling gampang itu antara router A dan router B itu bisa saling ping keduanya bolak balik disini saya coba saya lihat dulu IP saya ini saya menggunakan IP private jadi untuk teman-teman yang menggunakan EOIP di internet, di public itu harus punya IP public jadi ini saya coba untuk router 1 atau router A itu menggunakan IP 192.168.73.217 dan router kedua router 2 ini menggunakan IP 192.168.73.218 jadi saya pastikan dulu antara router A dan router B router 1 dan router 2 itu bisa saling ping saya coba saya coba 192.168.73.218 nah ini saya dari router 1 dari site A itu sudah bisa ping ke site B kemudian saya coba sebaliknya saya coba remote yang router 2 saya coba remote yang router 2 di router 2 saya juga harus bisa ping ke site A ping ke 192.168.73.217 nah sudah bisa kalau sudah bisa saling ping atau saling berkomunikasi bisa dilanjut untuk membuat interface EOIP tunnelnya kita dari site A dulu kita masuk ke interface kemudian EOIP tunnel disini teman-teman bisa tambah baru tambah EOIP tunnel baru kemudian parameter yang perlu diisi itu ada local address di local address ini adalah IP teman-teman yang mengarah ke internet atau yang mengarah ke tujuan site B nya karena saya menggunakan IP 192.168.73.217 maka saya tulis itu di local address nya 192.168.73.217 kemudian remote address adalah IP lawannya IP si router kedua IP public si router kedua jangan kebalik local address itu IP saya sendiri IP public saya sendiri dan remote address itu IP lawannya lawannya menggunakan IP 192.168.73.218 kemudian untuk Tunnel ID ini di kedua sisinya harus sama ini untuk menyamakan saja dan ini ada maksimalnya misalkan kita kasih Tunnel ID nya itu 1 kemudian kalau sudah bisa kita Apply nanti akan terbentuk satu interface tambahan kemudian di sisi satunya di site B kita juga harus membuat interface yang sama kita ke interface kemudian ke kemudian ke kemudian ke kemudian ke kita tambah baru dan kita isikan juga local address itu berarti IP public nya si router 2 IP public nya diri sendiri sedangkan remote address itu IP public nya lawannya lawannya berarti router 1 jangan kebalik kita isi 192.168.73.218 itu local address nya kita pastikan lagi di IP address disini 192.168.73.218 kemudian remote address nya adalah 192.168.73.217 Tunnel ID nya tadi adalah 1 kemudian kita Apply kita tunggu sebentar sampai ada running atau flag R dia artinya sudah terhubung tunnel nya nah kemudian setelah itu bagaimana cara menghubungkan lokalnya dari site A ke site B karena ini adalah satu segmen yang sama antara site A dan site B itu punya IP private atau LAN yang IP nya itu sama satu segmen kita tidak mungkin untuk melakukan routing jadi kita bisa melakukan bridging menggunakan EOIP ini caranya cukup mudah caranya adalah teman-teman masukkan EOIP Tunnel ini interface EOIP Tunnel yang sudah dibuat ini yang sudah running itu ke dalam Bridge kita masuk ke Bridge kemudian ke Port disini saya sudah punya Bridge LAN namanya ini yang terhubung ke laptop saya kemudian tinggal saya tambahkan saja untuk interface adalah EOIP Tunnel dan Bridge nya adalah Bridge LAN Bridge yang jadi satu sama ke laptop saya ini saya OK kemudian tentunya di site B itu juga harus di setting yang sama kita juga harus memasukkan EOIP ke dalam Bridge ini di Router 2, Site B kemudian di Bridge ke Port kita tambahkan interface EOIP Tunnel 1 ke dalam Bridge LAN nah jika sudah seperti ini seharusnya PC atau laptop yang ada di bawah jaringan Site A itu bisa berkomunikasi di atau ke laptop atau PC yang ada di bawah jaringan Site B yang satu segmen yang sudah di Bridge tadi kita bisa coba disini laptop saya akan melakukan ping ke laptop yang ada di bawah jaringan Site B atau yang di Router 2 ini kita coba ping ke 192 kita cek dulu IP Laptop saya itu berapa IP config disini menggunakan 192.168.208.11 menggunakan slash 24 berarti saya akan melakukan ping ke laptop yang satu segmen juga tapi di Site B ping ke 192.168.208.12 dan sudah bisa terkoneksi kemudian kalau saya mau coba untuk EOIP Tunnel ini saya matikan lagi untuk membuktikan saja saya melakukan ping ulang dan disini tidak bisa dia request timeout berarti percobaan kali ini untuk melakukan bridging di EOIP Tunnel sudah bisa oke jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan EOIP jadi teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena EOIP ini sifatnya seperti Ethernet teman-teman bisa melakukan bridging seperti pada contoh tadi kita bisa menggunakan segmen IP yang sama di dua sites yang berjauhan kemudian teman-teman juga bisa menggunakan VLAN di EOIP-nya teman-teman juga bisa melakukan bonding jika ingin menambah kapasitas atau menggabungkan kapasitas dari EOIP-nya karena EOIP ini berjalan di atas koneksi IP maka untuk medianya ini bisa lebih fleksibel teman-teman colok kabel langsung bisa lewat point-to-point wireless bisa melewati internet bisa bahkan melewati protokol tunnel lain seperti IP-IP atau VPN lain seperti PP-TP itu juga bisa yang penting teman-teman bisa saling terhubung saling bisa ping antara router A dan router B bisa saling terkoneksi terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video EOIP ini sampai selesai jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru komen jika ada pertanyaan like dan share agar video ini bermanfaat untuk yang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax